Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bersama saya Andriita Ayu dari kelas 4C SDT Rapah Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal tempat bersejarah di kota Sampit Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Tugu Perdamaian Tepat di tengah bunyaran yang berada di jalan General Sudirman Sampit Mangkalambun Kilometer tiga setengah ini berdiri sebuah Tugu Dunyik yang biasa disebut sebagai Tugu Perdamaian Pada tahun 2001 di kota ini terjadi kerusuhan etnis antara dua suku Kisah ini telah menjadi sejarah Kedua belah pihak telah berdamai Hal itu ditandai dengan berdirinya Tugu Perdamaian Teman-teman Tugu Perdamaian ini berbentuk seperti cawan atau kendikas suku Dayak Dalam catatan sejarah Tugu tersebut diresmikan pada bulan Mei tahun 2015 Selain menjadi tempat perdamaian Bundaran ini juga menjadi objek wisata loh teman-teman Itu sedikit cerita saya tentang Tugu Perdamaian Kita lanjut ke tempat berikutnya ya Sudah sampai nih teman-teman Ada yang tahu gak nama tempat ini apa? Ya ini Taman Miniatur Budaya Kota Sampit Taman Miniatur Budaya ini letaknya berada di jalan Pramuka Yaitu berdekatan dengan kawasan Tugu Perdamaian Di tempat ini kamu akan menemukan rumah betang dengan ukuran kecil Dan beberapa rumah adat lainnya Perlu teman-teman ketahui Taman Miniatur Budaya ini dibangun dengan tujuan untuk menunjukkan adanya pluralisme etnis, bahasa lokal, agama, dan latar belakang sejarah dalam satu tempat Teman-teman sampai disini ya video saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh